Publik Skotlandia dan Inggris dibuat heboh dengan ulah gerombolan 5.500 remaja yang mabuk. Pesta narkoba dan berzina di pantai terun air siri. Para polisi turun tangan karena gerombolan remaja itu juga berbuat onar. Keluarga dari ribuan remaja itu dibuat shock karena harus melihat anak-anaknya berhubungan badan. Disemak-semak di kawasan pantai Pasir Putih. Di lokasi kejadian, polisi menemukan narkoba kelasa. Tim medis setempat juga dikerahkan setelah banyak remaja tergeletak dalam kondisi komadi. Jalan-jalan kawasan pantai. Polisi mengatakan 5.500 remaja itu semula melakukan perjalanan dengan kereta api ke kawasan pantai. Namun, tidak disangka jika di lokasi kejadian mereka ramai-ramai menenggak alhol. Mengkonsumsi narkoba dan berzina. Aksi ribuan rejama itu ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang wanita setempat melalui akun Facebooknya mengecam ulah ribuan remaja itu. Ini adalah kejadian mengerikan. Di sini pada pukul 2 siang kurang 30 menit siang ini, gerombolan datang dari kereta. Salah satu anak laki-laki sekitar 15 orang pingsan di jalan dengan pantauan para medis dan polisi. Dan itu terjadi setelah makan siang. Bunyi postingan di Facebook yang dilansir air si repos semalam tanggal 9 bulan 7 tahun 2015. Pengguna media sosial, Isobel Striling, berkomentar bahwa usia para remaja itu baru belasan tahun. Ditemukan seorang gadis muda tergeletak sebelum pukul 11 pagi. Dia tidak mungkin lebih dari 14 tahun. Tulis dia. Warga Skotlandia lainnya, BK Sharp, menyebut perilaku ribuan remaja itu sangat memalukan. Ini memalukan jika mereka tidak bisa menghormati kota kecil ini. Maka mereka seharusnya tidak diperbolehkan ke dalam, katanya. Media Skotlandia melaporkan, mayoritas remaja itu melakukan perjalanan dengan kereta api dari Glasgow, seorang inspektur tiket kereta api setempat yang tidak mau disebutkan namanya. Mengatakan bahwa ribuan remaja itu juga berbuat onar di dalam kerea. Mereka menyerbu ke dalam, berteriak, memaki dan mengintimidasi penumpang. Mereka tidak punya rasa hormat terhadap orang lain, katanya. Polisi telah menyita minuman alkohol murah dalam jumlah besar. Termasuk jenis book fish dan MD 20 per 20 atau yang dikenal sebagai madok. Selain itu, polisi juga menyita 1,3 gram kokain. Namun, tidak disangka jika di lokasi kejadian mereka ramai-ramai menenggak ahol, mengkonsumsi narkoba dan berzina. Aksi ribuan rejama itu ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang wanita setempat melalui akun Facebooknya mengecam ulah ribuan remaja itu. Ini adalah kejadian mengerikan. Di sini pada pukul 2 siang kurang 30, publik Skotlandia dan Inggris dibuat heboh dengan ulah gerombolan 5.500 remaja yang mabuk. Pesta narkoba dan berzina di pantai terun air sire. Para polisi turun tangan karena gerombolan remaja itu juga berbuat onar. Keluarga dari ribuan remaja itu dibuat shock karena harus melihat anak-anaknya berhubungan badan. Di semak semiling berkomentar bahwa usia para remaja itu baru belasan tahun. Ditemukan seorang gadis muda tergeletak sebelum pukul 11 pagi. Dia tidak mungkin lebih dari 14 tahun. Tulis dia. Warga Skotlandia lainnya, B.K. Sharp, menyebut perilaku ribuan remaja itu sangat memalukan. Ini memalukan jika mereka tidak bismak di kawasan pantai Pasir Putih. Di lokasi kejadian, polisi menemukan narkoba kelasa. Tim medis setempat juga dikerahkan setelah banyak remaja tergeletak dalam kondisi komadi. Jalan-jalan kawasan pantai. Polisi mengatakan, 5.500 remaja itu semula melakukan perjalanan dengan kereta api ke kawasan pantai. 6 menit siang ini, gerombolan datang dari kereta. Salah satu anak laki-laki sekitar 15 orang pingsan di jalan dengan pantauan paramedis dan polisi. Dan itu terjadi setelah makan siang. Bunyi postingan di Facebook yang dilansir air si repos semalam tanggal 9 bulan 7 tahun 2015. Pengguna media sosial, Isobel Street.